Halo Assalamualaikum, Unbox lagi, ini adalah Lenovo P2, saya dapat dari Banggood, spesifikasinya kira-kira kaya gini nih Oke, 5,5 inci, layar AMOLED, RAM 4GB, infrared storage 64GB, baterainya 5100mAh dan pakai Snapdragon 625 Ini memang sepertinya adem-adem aja ya di Indonesia, Lenovo P2 penjualannya, padahal speknya menarik banget loh Dan ini yang saya dapatkan dari Banggood adalah versi Cina, di mana harganya sudah teramat sangat menarik 200 dolar, alias sekitar 2,7 jutaan Oke, ini dia kemasannya seperti ini Sudah nggak segel, dibuka biaya cukai seperti biasa Dan langsung kita lihat kelengkapan di dalam paket penjualannya Ini kayak kartu garansi Dan ini adalah quick guide, bahasa Cina semua memang Ini adalah cinta ejectornya Kepala charger Ujungnya gepeng, alias pipi Tapi di paket penjualan dari Banggood, disertakan adapternya lagi sih Outputnya 2A, tapi voltasinya bisa 5, 7, 9, dan 12V Lalu kabel data, masih micro USB Dan terakhir kita lihat ada apa ini Ini ternyata adalah OTG adapter ya Ini tutupnya, dilipat aja kaya gini Masukkan USB Jadi ini bisa reverse charging, alias bisa jadi powerbank Dan kita langsung ke device-nya Ini, tuh lihat 5100 mAh, baterainya benar Super AMOLED 5,5 inci Reverse charging Sekali ya Saya nebak-nebak doang Dan ini sisi belakangnya Ini yang warna grey Ada 2 varian warna, grey dan gold Mari kita Lepaskan plastiknya Wow, gila Ya, desainnya sendiri sih bisa dibilang mainstream Dan nggak terlalu cakep-cakep banget sih memang Tapi nggak bisa dibilang jelek loh Ini penempatan bagian-bagiannya terlihat presisi Di mana back cover metalnya masih ada bagian plastik nih Untuk penerimaan sinyal Kemudian sisi pinggir, frame pinggir Terdapat 2 comfort edge atas dan bawahnya Ada tombol power dan volume rocker Di sini, di bagian kanan Sayangnya tombol power nih nggak dikasih tekstur apa-apa Jadi mungkin nanti akan gampang tertukar Kalau kita tidak lihat sambil pegang Dan feels dari tombolnya ini Klik isi Tapi kayak agak-agak goyang gitu Oke Di sisi atas Di sini ada garis antena Garis antena Noise cancelsen microphone Dan port audio 36mm Ini sambil starting ya Si smartphone-nya Oke, di sisi kiri Nah ini dia Ada tombol untuk power saving mode Jadi kalau ini digeser Kita akan masuk ke power saving mode Akan banyak fitur yang tidak bisa dipakai Tapi baterai jauh lebih hemat Di sisi bawah ada 2 speaker grill Pasti salah satunya microphone Dan ada port micro USB 2 garis antena lagi Oke Kita pastikan dulu deh Slot SIM cardnya Yap Betul Hybrid Ini layarnya Super AMOLED Ditulisnya tadi Berarti panelnya buatan Samsung ya Kalau ada supernya Di sini ada sensor untuk ROMS Limited dan Ambience Ada 2 piece Ada kamera depan Nah kamera depannya Tadi udah liat Di spesifikasi ada berapa megapiksel Ya besarannya Di sini ada tombol home Yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga Oh Baterainya tinggal 1% Makanya tadi dia langsung mati lagi Tapi saya mau tunjukin deh Layarnya kinclong loh Tuh Dan Reproduksi warnanya bagus Dari pinggir masih Tetap warnanya tidak berubah Tapi lapisan depannya memang reflektif ya Dan kita belum menemukan flicker nih Keren Sebenarnya AMOLED itu flicker banget Kalau di kamera Di bagian belakang ada kamera utamanya Kemudian ada dual tone LED flash Nah Ini dia nih Logo NFC Berarti smartphone ini sudah memiliki sensor NFC 2,7 jutaan Kayaknya dapet semua deh Snapdragon 625 dapet Super AMOLEDnya dapet Baterai gede dapet Gak terlalu tebal juga Dan masih 5,5 inci Waktu pakai Mi Max 2 Saya sempat betah banget Dengan baterai 5 ribuan Dan Snapdragon 625 Yang bisa tahan lama banget Tapi saya kurang betah Dengan ukuran yang besar Saya pikir waktu itu Gak ada lagi smartphone Pakai Snapdragon 625 Dan baterainya 5 ribuan Di harga 3 jutaan ya Kalau 5 jutaan sih ada Zenfone Zoom S Nah ternyata ada Lenovo P2 ini Tapi memang harga segitu Baru bisa didapatkan Kalau kita beli yang versi Cina Di Banggood Kalau yang di Indonesia Versi garansi resmi Memang masih sekitar 4 juta ke atas Saya perlihatkan sisi-persisi lagi nih Untuk menikmati keindahannya Sambil saya closing Tidak ada test fingerprint dan kamera Untuk smartphone ini Karena biar lebih cepat Sudah banyak yang request Unbox dengan kepanjangan Dan juga karena baterainya habis Nanti saya mau charge dulu Kita tunggu aja di reviewnya ya Oke Dari kota Cimahi Al-Gunfamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati